Ya pemirsa, berikut kami sampaikan liputan khusus Temu Menteri Bintang Puspa Yoga dan Penganugerahan Perempuan Inspiratif. Dan berikut liputan selengkapnya. Kelompok media Balipos bersinergi dengan Pemprov Bali menggelar acara Temu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak RI di Wantilan Gedung Pers, Bali Ketutna dan Denpasar pada hari Sabtu 30 November 2019. Acara Temu Menteri P3A RI diawali sambutan pemimpin umum tokoh Gede Palgunadi. Dalam sambutannya, Gede Palgunadi mengatakan tablet tokoh merupakan media utama khususnya bagi segmentasi perempuan dan keluarga. Ketutus berupaya untuk bersinergi dengan semua pihak dalam rangka mencerahkan perempuan, terutama agar semua perempuan khususnya di Bali memiliki satu visi untuk terus mendukung program pemerintah. Kami ingin mempertegas lagi bahwa kami ikut ambil bahagia dalam proses membangun proses literasi media, proses untuk memberikan pencerahan kepada kaum perempuan khususnya, kepada perempuan di Bali, agar terus berdaya, berbudaya untuk menuju era Bali yang baru dan menuju Indonesia maju. Acara dilanjutkan dengan Talkshow Kesehatan Keluarga yang menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Kadek Diyalestari, Embiomed SPPD, yang membawakan materi tentang melindungi kesehatan keluarga, serta Dr. Dr. IGN Darba, SPKK, yang menyampaikan materi tips menjaga kesehatan kulit. Tiba di Gedung Pers Ketutnada, Menteri Pembedaan dan Pelindungan Anak, Bintang Puspayoga disambut Ketua Tim Pegerak PKK Perusi Bali, Niputu Putri Swastini Koster, dan pimpinan kelompok media Bali Post Satria Narada. Dalam sambutannya, Putri Swastini Koster mengungkapkan kebanggannya terhadap Bintang Puspayoga sebagai Menteri Perempuan Pertama dari Bali. Tidak cukup hanya bangga dan bahagia, kita harus tetap mendoa untuk beliau, sehingga beliau dapat benar-benar melaksanakan tugas dan kewajiban swadharma sebagai abdi negara. Karena bagaimanapun juga, jabatan itu bukan prestise semata, tetapi lebih pada tanggung jawab yang dapat diwujudkan dalam kinerja yang luar biasa. Dan tanggung jawab itu sekarang ada di pundak ibu yang kita sayangi bersama, Ibu Bintang Puspayoga. Selanjutnya Putri Swastini Koster didampingi Nyonya Agung Sri Utari Satria Narada, menyerahkan penghargaan anak berbakat dan berprestasi 2019 kepada 5 anak berbakat dan berprestasi. Mereka adalah Kandek Angling Kenaka Baswarawijaya, siswa SD Saraswati 3 Denpasar yang meraih juara 1 siswa ajak Bali. Ibutu Gali Adi Manggala, siswa SD Saraswati 5 Denpasar yang merupakan juara 2 siswa ajak Bali. Nilu Masawitri, siswa SMK PGRI 3 Denpasar yang juga juara tolak peluru Olimpiada para Disabilitas Bali dan Nasional. Komang Yastra Pratyaksa, siswa SMP PGRI 6 Denpasar, yakni difabel juara mengender wayang dan merindik, serta Agus Mertayasa, seorang pelukis difabel. Dalam sepatan tersebut, Menteri P3A RI, Igusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga didaulat menjadi pembicara utama, sekaligus menyerahkan penganugerahan perempuan inspiratif tokoh 2019 dan tokoh pembedaan perempuan. Dalam sambutannya, Bintang Puspayoga mengaku sering prihatin bila membicarakan perempuan dan anak. Ia bahkan mengaku tidak mempunyai kekuatan untuk tidak menunjukkan kelemahannya ini. Bintang Puspayoga melihat masih banyaknya kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia, khususnya saat ia pertama kali melakukan kunjungan kerja ke NTT. Indek Pembangunan Gender, walaupun cukup membanggakan setiap tahun, Indek Pembangunan Gender itu semakin meningkat, tapi kalau kita melihat daripada Indek Pemberdayaan daripada Gender, itu grafiknya memang meningkat, tapi masih jauh daripada harapan. Salah satu contoh yang kita lihat, perwakilan perempuan di legislatif, khususnya kalau kita mengacu kepada DPR RI, itu masih 20,87. Itu masih di bawah daripada harapan kita semuanya. Namun harapan kami, titi yang diberikan tugas ini, tentunya ini akan kita bisa pacu dengan beberapa kegiatan-kegiatan ke depan yang kita lakukan, bersinergi dengan baik itu kementerian terkait, semua stakeholder yang ada. Lebih lanjut menurutnya di Bali, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah sangat sigap ditangani, dan pelaku diberikan sanksi oleh aparat terkait. Ia berharap mudah-mudahan, Bali bisa menjadi contoh upaya penurunan kekerasan perempuan dan anak, serta pemberdayaan perempuan di segala lini. Usai menyampaikan sambutan, Bintang Puspayoga didaulat untuk menyerahkan penganugerahan perempuan inspiratif toko 2019. Penghargaan ini diberikan kepada Indra Trimapoyuda, Cok Istri Mira, Niwayan Ria Mariani, Ria Cempaka, Niwayan Ayu Yuliani, Ayu Saraswati, dan Adolfina Grace Tangkudung. Penganugerahan toko pemberdayaan perempuan diberikan kepada Ketua Tim Pekerak PKK Permisi Bali, Niputu Putri Swasini Koster, Ketua Dharma Pertiwi Daerah J Kodam 9 Udayana, Riza Beni Susianto, Ketua Bayangkari Daerah Bali, Barbara Golose, dan Pimpinan LKP Agung Salon Agung, An Agung Ayu Ketut Agung. Di akhir acara, Bintang Puspayoga diberikan kejutan berupa perayaan hari ulang tahun yang dirangkai ULTA Tablet Toko ke-21. Bintang Puspayoga diberikan kejutan berupa perayaan hari ulang tahun yang dirangkai ULTA Tablet Toko ke-21.